Saudara Presiden Joko Widodo memastikan anggota Pas Pampres yang menculik dan menganiaya warga hingga tewas diperlakukan sama di mata hukum. Saat ini penyidik polisi militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Masyur. Kasus penculikan dan penganiayaan yang melibatkan anggota Pas Pampres dan TNI menjadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo pun buka suara soal keterlibatan anggota Pas Pampres dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menewaskan Imam Masyur, pengusaha kosmetik. Presiden Joko Widodo menyebut, tak ada perbedaan hukum di Indonesia. Presiden pun menyerahkan kasus ini ke pendekat hukum. Ya itu sudah diserahkan ke proses hukum lah, hormati proses hukum yang ada. Semuanya sama di mata hukum. Penyidik polisi militer Kodam Jaya masih menyelidiki motif lain dari penculikan hingga pembunuhan Imam Masyur. Hasil pemeriksaan kepada tiga anggota TNI diketahui jika pelaku ingin mendapatkan uang dengan memeras korban. Komandan Pondam Jaya Kolonel CPM Irsad Hamdi B. Anwar menjelaskan jika pelaku tak hanya menculik Imam Masyur sendiri, namun juga menculik satu korban lainnya yang dilepaskan setelah penganiayaan terhadap Imam berujung kematian. Dan Pondam Jaya menyebut jika pelaku sengaja mengincar korban karena mengetahui diduga ia menjual obat-obat terlarang. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini polisian. Sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Kasus ini kini masih disediki oleh polisi militer. TNI menegaskan tidak ada ampun bagi tiga anggotanya yang terlibat penculikan, pemerasan, serta penyiksaan yang berujung tewasnya Imam Masyur. TNI juga menyatakan bahwa kasus ini akan dibuka secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV